Halo teman-teman, kembali lagi di channel Papiluson Hari ini kita akan bermain game Sakura ya Pam, aku sangat ingin Baru bangun tidur, harusnya aku cari si Mio Soalnya Mio biasa yang selalu kagetin aku Hah, ada kue Aku pengen makan kue deh, gak ada yang tau kan Aku mau makan saja deh, nyam-nyam-nyam Enak sekali nih kuenya Wah, lezat sekali Siapa nih yang siapkan? Jangan-jangan Mio kasih surprise buat aku ya Tapi aku sudah keburu makan Karena aku sudah selesai makan, aku ya harus pergi Mio, kamu dimana? Ayo kita main Hah, gak ada di sini Mio, kamu lagi ngapain? Ah, cantik sekali, aku pengen keluar, aku pengen keluar Pak, di luar sudah bersalju ya? Iya, eh, ayo sekarang kita makan kuenya Hah, kue? Iya, tapi, tapi, aku sudah buat kuenya dengan kak Sakura Tapi, tapi, tapi aku sudah makan semuanya Apa? Siapa yang bilang kakak Yuta yang tau? Tadi aku sudah makan semuanya, sorry Soalnya aku mengira kalau kamu mau kasih gratis ke aku buat aku sendiri Siapa yang bilang begitu? Hah, gak bagi-bagi, langsung dimakan habis Hah, tapi kenapa rumah kita jadi keren begini? Wah, apa ini? Di sini penuh dengan penapernih, lampu-lampu Iya, keren sekali Sepertinya, di sini ada sebuah menara salju Gimana kalau kita bikin menara salju ini menjadi mona saja? Hihihi Hah, terus ini ada Hah, ini kenapa mirip seperti menara kembar? Iya, keren sekali Coba kita lihat dulu Di sini banyak sekali ada pohon-pohon yang digantung Bahkan di atas atap juga Coba kita keliling dulu rumah kita yang sudah penuh dengan salju dan lampu ini Wih Siapa yang menghiasnya? Bukan aku loh Hah, jadi siapa? Kak Sakura ya? Ah, gak tau Jangan-jangan hantu Ih, jangan ambil gitu dong Eh, oh iya, ya Katanya ada hantu loh Hantu boneka salju Hah, gak percaya deh Ayo kita naik dulu ke atas atap Sampai ada hantu kalau musim dingin begini Sudahlah, jangan cerita-cerita hantu Iya, iya, iya Ini loh, lagi musim dingin Jangan bilang hantu-hantu Kalau datang asli gimana? Hah, coba lihat Wah, apa tuh? Apa tuh? Itu kan wajahku Hah, yang benar ini wajah kamu ya? Nanti deh kita coba lihat Aku mau lihat-lihat dulu Di sini ada Hah, klub snowman Mereka lagi berdiskusi ya Di sini juga ada balisan snowman Iya Hah, apa ini? Ada gambar snowman juga di sini Wih, siapa yang mendekorasi ini jadi begitu keren Iya, ini bentuk sedikitiga Eh, cepat kita pakai jetpack Wah, itu adalah wajahku Dan wajah Kak Yuta Wajah Mio dan wajah Yuta Hah, benar-benar Mio, coba lihat sama persis Aku mau lihat Ini adalah Yuta Dan ini adalah Mio Mirip banget Mio Hahaha, kocak ya Iya, kenapa sih? Siapa yang kasih surprise buat kita? Tunggu dulu Kalau musim dingin Apa yang harus kita lakukan ya? Oh iya Salju, salju, salju Boneka salju Eh, kita buat Ayo Mio Kita cari dulu salju mana yang cocok dibuat Jadi boneka salju Oke, ini saja Nah, sudah selesai Eh, tapi aku tidak punya wortel dan yang lain Iya, snowman tidak cocok dan tidak sempurna tanpa hidung wortel Bahkan mulutnya juga gak ada Waduh Gak apa-apa deh Biarin aja kalau hilang mulutnya atau matanya mungkin bakalan jatuh Soalnya aku letak matanya gak terlalu kuat Yaudah Mio, kita pergi dulu keluar Wah, seru banget Gimana kalau kita main ice skating di saat-saat dingin-dingin begini Ah, ricet sekali Aku hampir jatuh Tapi di sini tidak ada ice sama sekali Waduh Hah, kenapa tiba-tiba ada ice? Wah, kata-kata menjadi kenyataan Hah, tapi aku jadi takut jatuh Kita jalan di salju saja Mio Hah, itu Kak Sakura dan Kak Takagi ya? Iya Eh, kita hampiri mereka Kayaknya mereka lagi asik-asik seru nih Wih, semuanya ice Apa aku bisa? Awas jatuh Hah, kamu juga harus Awas jatuh Hah, Kak Sakura Aku harus berhati-hati Mio Hah, loncat-loncat ya Sama-sama Hup, jangan sampai terpelasin Hah, ha, aduh Gimana ini? Ayo cepat, hati-hati Hah, Kak Takagi apa yang terjadi? Hah, Kak Takagi lagi ngapain? Waduh, aku jatuh Aku lepas Kak Takagi punya rambut jadi putih Iya, pasti tertutupi salju Iya, tadi aku dikubur jadi salju sama Takagi Kalau Kak Sakura Aku sedang berpikiran untuk membuat boneka salju Seperti ini bentuknya Wah, coba lihat Kak Sakura dan Kak Takagi Selamat sama punya sial dan sarung tangan baru Hah, kalau kita Gimana kalau kita main ice skating juga, Mio? Iya Tapi disini tidak ada salju Hah, iya-iya Disini adanya es Ayo, Mio, kita main ice skating Ayo Ayo, kita segera pergi main ice skating Wah, sepertinya disana ada banyak sekali orang yang lagi bermain ice skating juga Halo Awas, jatuh Aduh, aku jatuh pula Waduh, aku tidak pandai main Hah, disini banyak sekali yang pandai bermain Kalian bisa kan berdiri satu kaki sepertiku Atau berdiri dua kaki sepertiku Hah, keren sekali Coba lihat bagaimana dengan kamu Hmm, aku dengar katanya rumor ada banyak boneka salju nih Yang mengerikan monster loh Itu palsu siapa yang percaya begituan Iya, apa ada mobil di jalan di saat dingin begini? Iya Hahaha, ada rupanya Waduh, sepertinya mereka makan kericinan Awas, awas Aduh, licin sekali Hahaha Waduh, truk, truk oleng Aduh, tolong Gimana kah, kita pergi kiumat? Kita bakal lihat, ini seru banget karena kita bisa main ice skating Iya, apakah ada? Ada sesuatu buat dimakan, aku pengen sekali minum susu joklat Ayo, pergi Gimana dengan joklat panas juga? Iya, iya, dua-duanya saja Iya, iya, aku sangat senang nih, Mio Kering-kering, kiumat Kami boleh belanja, Mbak Mami? Iya Aduh, aku dingin sekali Persediaan Sarung tangannya sudah habis, jadi aku tidak pakai Kayu bakar gimana? Aduh, nggak ada kayu bakar di sini Beli coklat panasnya, berapa ini harganya? Iya, harganya murah Cuman Rp2.000 Oke, bayar Wih, asik, murah banget nih hari ini coklat panasnya Wih, ayo kita main ice skating lagi Hah, ada kiumi di sana Ayo, kita hampiri dia Lagi ngapain tuh? Keren-keren banget, kelihatannya dia pakai Itu Kak Ayumu, bukan Kak Ayumi Ya, aku tadi bilangnya Ayumu Wih, coba kita ambil dulu Halo Kak Ayumu Lalalala Coba lihat Yuta, aku sudah pakai Ini nih, sarung tangan baru, keren kan? Wah, siangnya keren sekali Iya, aku juga ingin punya Kalau di sini, di sini nggak ada orang ya kayaknya Sepi banget, nggak ada orang nih yang memposankan Iya, aku ingin sih main sama teman-teman Hah, kalah Mbak Ayumi Alalalala, aku lagi jalan-jalan Eh, aduh Aku tiba-tiba merasa dingin Kenapa di sini licin sekali, Yuta? Iya dong, nggak masalah nggak pakai peralatan salju nih Hah, Mio, itu ada Mbak Kazue Hah, kenapa dia pakai sarung tangan hitam? Di dingin sekali, Yuta Awas Hah, aduh nabrak Aku nggak pandai main ice skating Ah, padahal main ice skating ini seru Padahal tanpa sepatunya, aku juga tetap bisa main ya kan, Mio? Iya Eh, wajah apa itu, Yuta dan Mio? Kenapa ada wajah kalian di atas atap rumah kalian? Ada wajah Yuta dan ada wajah Mio? Iya, ada seseorang yang misterius mendekorasinya Aku pun tidak tahu itu siapa Iya, kalau ada orang yang benar-benar mendekorasinya Aku mau bilang terima kasih Eh, kita tanya Kak Takagi apa benar Kak Takagi dan Kak Sakura yang mendekorasi atap rumah kami? Eh, nggak ada tuh Itu kayaknya bukan kami Hah, jadi siapa ya? Bukan Kak Kate Butler juga? Iya, bukan Kate Butler sudah pergi ke luar kota selama 10 minggu Apa? Benarkah? Jadi siapa yang mendekorasinya? Jangan, jangan Jangan bilang hantu Iya, iya Udah, kita pergi aja, jangan-jangan lagi Wih, 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 wih Hahaha, sepertinya mereka baru tahu ya Kalau yang mendekorasi rumahnya adalah aku Mereka tidak tahu ya Kalau mereka tadi lupa meletakkan wortel Jadi aku mengambilnya sendiri Sementara mata dan mulutku tidak diletakkan Matanya marah hilang Ah, karena sekarang itu Aku menjadi snowman tanpa wajah Kalau begini, aku harus mencari mereka Aku bakalan balas mereka Hah, sepertinya ada manusia Aku akan ubah dia menjadi salju Hahaha, ini Rasakan ini Hup Ah, sekarang dia sudah menjadi tumpukan salju Apa kamu masih bisa berbicara? Eh, tolong aku Kenapa aku diinja-inja? Iya, karena kamu adalah tumpukan salju mulai sekarang Hita dan Mia, tolong Tidak ada yang bisa mendengar kamu Sekarang gilaan siapa lagi ya Ah, enak banget deh Minum kopi ini pokoknya Halo, saya boleh belanja? Siapa yang ngomong ya? Siapa yang ngomong? Saya Hahaha, sekarang jadi salju lagi Tolong aku, tolong aku Siapapun itu Siapa ya? Itu suara siapa? Yuk kita pergi aja Hah, disini ada dua orang Enak banget deh Pokoknya minum jatuh panas Halo Hah, itu siapa? Aduh, kenapa aku menjadi salju? Aduh, tolong Aduh, bagaimana ini? Tolong aku Selanjutnya disana ada Mbak-mbak cantik warna pink gitu Aku tangkap dia saja deh Lah, kenapa disini ada tumpukan salju? Tadi aku sudah lewat Eh, tolong aku Siapapun itu Eh, eh, kenapa aku berubah jadi salju? Siapa ini? Aduh, aduh Kamu siapa? Aku juga tolongin aku Aku tidak lihat ada snowman tanpa wajah tadi Aduh, sekarang aku tidak bisa melihat Aku menjadi salju Wah, selanjutnya aku mau mengubah ibu ini saja Tadi ini enak sekali Musim dingin Aku pengen keluar jalan-jalan Ah Halo Hah Hah, salju lagi Aku tidak bisa bergerakkan aku berada di es Hah, siapa ini lagi? Wah, jadi salju lagi Tidak, siapa ini? Kenapa ada snowman tanpa wajah menyerangkan? Ah, awas kamu Ini bukan sebuah permainan yang seru Sekarang aku harus mencari Yuta Ramio Dia yang membuat aku tidak ada wajah Jadi sekarang aku bakalan ubah diam Jadi salju Hah, siapa suruh letak kancing di mataku Tidak rapat-rapat Tidak kasih wortel lagi Jadi aku harus cari sendiri Terus mulutnya juga Tidak dikasih Sekarang aku jadi snowman tanpa wajah Hihihi Selanjutnya Hah, disana ada mereka Nanti aja deh Pakai kagetin lebih seru nih kagetnya Ayo kita bikin snowman Iya, bikin snowman lagi Tapi tadi bukan ada snowman ya Biarin deh, itu kan snowman gagal Aku dibilang snowman gagal Benar Haha, aku bakal membah Kalian menjadi hantu Snowman Hah? Kalian ada salju nih Mulai sekarang Hah, kamu siapa? Aduh Tolong kami Yuta Tolong, aku gak bisa bergerak Aduh, kenapa? Aku juga Rasanya aku seperti Dikubur di dalam salju Banyak banget nih orangnya Berubah lah Menjadi salju Nah, yang ini juga udah Kalau gitu Selanjutnya Yang berdua ini saja Hah, asalkan Hantunya kita bicara Kemenang data Ayo, kita pergi dulu Tapi kenapa Perasaanku gak enak ya? Perasaan apa yang gak enak? Aduh Eh, tapi itu apa Mio? Hah? Kenapa di depan banyak sekali Tumpukan salju? Hah? Dimana orang-orang tadi? Kenapa semuanya jadi Tumpukan salju? Gak tahu tuh Mungkin lagi hujan salju ya Tapi dari tadi tidak ada hujan sama sekali Dan aku tidak melihat mereka bergerak sama sekali Mereka aja tiba-tiba menjadi salju Aneh banget Terus itu apa ya? Salju meloncat? Apa itu? Aneh banget Mungkin aku berhalusinasi Karena kekurangan minum air Hah? Gak tahu juga Tapi kan air Bambu Gimana cara minumnya? Aduh Ya, yang umum-umum Dimana Kak Sakura dan Kak Takagi? Ya, ya Jelas-jelas Dari tadi Di depan rumah Kak Takagi Dimana dia ya? Aku jadi bingung nih Mio Jangan-jangan Mereka mau kasih surprise baru lagi ke kita Ya kan? Tunggu dulu Mio Aku mau nanya dulu Gimana kalau kita balik lagi ke rumah kita? Aku jadi penasaran Tapi ini siapa? Aku bakal culik kalian Jangan culik aku Siapa kamu? Tidak Kamu mau menjadikan kami apa? Snowman-nya kok tidak punya muka? Lontaknya aneh Lontaknya juga Kakinya lontaknya ke depan Aku adalah snowman yang kalian tadi buat Enak saja Kalian tidak kasih mata sama Di hidung dan mulut di keap aku Biarin aja matanya jatuh begitu saja Dan aku harus cari hidungmu sendiri Hah? Kenapa ini? Kalau enggak Aku tadi pasti sudah berubah jadi salju biasa Karena tidak bisa bernafas Tidak mungkin Kamu hantu Hantu snowman yang dibilang-bilang orang Hah? Coba lihat di mana-mana Semuanya jadi snow Snow ini nih salju Coba lihat Ibu iya Hah? Yang hilang? Iya Jangan-jangan kamu yang mengubahnya Kamu jahat sekali Sepertinya aku belum cukup lapar Kalau gitu kalian letak saja nih disini Hah? Aduh Bahkan Pak Ken juga gak ada Iya Bersenang-senang lah disini Kami ya Maksudnya aku akan pergi dulu Mencari orang lagi Kayaknya kamu gak enak Daging kamu kurus Aku cuma mau menangkap kamu Gara-gara kamu mencelakai aku Selanjutnya aku mau cari si Ayumu aja deh Astaga Mio Apa aku mimpi ya? Bagaimana bisa? Hah? Kenapa? Eh salju buatan Berikan salju buatan kita hidup Iya aku penasaran Gimana kalau kita cek lagi Dia itu perlupa Masa pintunya saja tidak dikunci? Tadi ya Kita ikutin dari belakang saja Eh gagal dapat Hah? Itu apa ya? Tadi kayaknya aku cuma berhalusinasi Hah? Gawat ini Itu bukan halusinasi Itu benaran Gak percaya Gak percaya Aku kabur aja Dasar dia gak percaya Kalau gitu aku cari saja Mangsa lain yang lebih enak Hadi-hadi nih ya Jangan sampai terpleset Iya Kalau terpleset kita ketahuan Siapa itu tadi yang berisik? Oh Gak ada siapa-siapa Bener kan? Gak ada siapa-siapa kan? Iya Gak ada siapa-siapa Kalau gitu aku harus cari lagi Mangsa Aku pengen mengecek dulu nih Pergi ke penjara Hah? Kenapa tiba-tiba Mereka gak ada? Hei Yuta Apa kamu tahu dimana dia? Gimana nih Iya Kami tidak tahu dimana dia Tapi kami tahunya Dia itu ada di dekat hospital Benarkah? Kalau gitu kalian tunggu disini Sepertinya otaknya agak lelet Nio Iya Masa dia gak tahu kalau kita disini Aku harus mencari dia Kamu tunggu ya Dimana dia? Di hospital Baiklah Kenapa aku rasanya kayak kenal dengan suara itu Tunggu dulu Tadi siapa yang aku tadi bicara dengan dia ya? Aku jadi pusing Udah lah Cari aja disini Gawat Aneh sekali dia Kenapa? Sangat lambat sekali Hampir saja kita kena tangkap Mio Gimana kalau begini saja? Kalau dia salju Dia pasti mudah dihancurkan ya kan? Diancurkan dengan apa? Diancurkan kan? Salju Salju itu mudah Salju itu apa? Ya kalau gitu kita tinggal tendang saja Ya kan? Mudah kan? Kan itu cuma salju Anggap saja itu salju Mio Iya juga sih Ayo cepat sama-sama kita tendang saja dia Ini kan mudah Ayo cepat Mudah sekali dibentuk Hah? Oh ternyata kalian disana ya Kalian menipuku Hah? Kenapa dia tidak hancur? Aku bukan salju biasa Ternyata kamu belum tahu aku apa Hah? Kamu kan cuma snowman biasa Aku ada snowman kecil Haha Snowman kecil Snowman kecil Snowman kecil Tidak Tidak Aku belum menemukan sesuatu yang sebenarnya Hah? Mio dia menjadi raksasa Apa? Aku ada snowman raksasa Apa? Aduh Aduh Mio kita terbentar Iya Hahaha Itu dia Karena kalian tidak mau memberiku mata Dan kalian masih bermain-main Bahkan menipuku Aduh Mataku salah lihat Kekuatan macam apa itu Ayo kesini Hah? Mio kamu mau ditangkap oleh monster asasa itu Aku adalah snowman asasa Aku harus menghancurkan umat kalian juga Aduh Tidak Tidak Aku menghancurkan menang saljunya Aku bakal menghancurkan tumbukan salju itu juga Jangan kalau mereka tidak bisa hidup lagi Bagaimana? Aduh Aduh tidak Aku melayang Siang Aku harus hancurkan Tidak Aduh Mio kita kena Tapi kira-kira kita tidak berubah di salju ya Iya Untunglah aku masih mau baik kepada kalian ya Kalian harusnya bersyukur Bukannya malah menipu aku Hup Injak dulu nih semua salju-saljunya Hahaha Aku masih tidak Oh tidak aku hilang Kemana aku pergi Aku sudah berhasil nih Menghancurkan semuanya Sekarang aku adalah raja snowman di kota Sakura Hahaha Tidak ada lagi snowman yang bisa mengalahkanku Muka ini Kenapa sih mengganggu sekali Tidak bisa dihancurkan lagi Yaudah Kalau gitu Aku adalah bosnya disini Aduh Lancat Lancat Aku lancat Pris jangan mengganggu ke aku Malah mister snowman Kamu membuat tanahnya bergetar Tolong Mio Aku juga Tolong aku Tanahnya bahkan SD sampai retak Mio Dimana si Mio Malah pergi berkelian Bukannya membantu aku Gimana kalau begini saja Mio Kita pakai Ketapel Aku bawa ketapel Aduh Lancat-lancat terus Aku juga Aku disini Aku disini Iya iya Kita harus segera Menyiapkan ketapel ini Apa kita bisa selamat Atau kita bakalan jadi Makanan dia Waduh Lancat lagi Lancat lagi Aku juga Tinggi sekali si Mio Gimana dia Dia sudah menghilang Pakai juakin aja SD yang makin lama Makin tinggi Lancat Eh gagal Aduh Aku harus tembak dulu lagi Masih di atas Ayo kakak Yuta Aku harus tembak dulu Menuju snowman itu Gak ada apa Gak kena Akhirnya kena juga Aduh Kenapa aku ditembak Dimana bocil itu Aduh Seperti Sudah bangun Ayo segera kita sembunyi Sudah mau sedikit Mio Cepat tembak lagi Aduh Waduh Siapa itu Ayo lagi Ayo Ayo Mau bermain boneka salju bersama kami Sepertinya ini salju super kuat Ini salju jadi siapa sih Kuat sekali Mio Kami bakal memberikan matanya Iya Kami bakal memberikan matanya Silahkan dia ambil Banyak sekali Batu-batu ini adalah mata kamu Apa Aduh aku tidak bisa melihat Waduh mataku tiba-tiba jadi hilang lagi Sepertinya mata dia sudah hilang Dimana ya dia Bocil itu Dimana tangannya Tadi seperti yang tangannya hilang Aku harus mencari dia Hah Snowman motok Astaga Gimana ini Aku harus menembakkan lebih banyak Ketapin sampai snowman ini Kalah Apa snowman ini sudah kalah Mio Sampai terguling-guling Snowman ini terguling-guling Iya Aduh Gimana ini Tapi sepertinya kekuatanku belum mempan Gimana Iya kamu baik-baik saja kan Iya iya Sip kakak Yuta Ah Sepertinya gak bisa pakai cara begini nih Aku dari tadi terus ditembak terus Aku dari tadi gak tahan Aku sudah punya jetpack Apa dia juga punya jetpack Apa Jetpack snowman Waduh Kita ditendang Mio Aku mau kabur saja deh Ah Sekarang Siapa yang lebih kuat Aku harus pergi dulu Ah Mio kenapa perasaanku tidak enak ya Kalau gitu terima lah Ini aku bakal memberikan kamu sesuatu Eh Mio Apa ini Mio Kenapa tiba-tiba Ada sebuah snowman yang keluar dari rumah kita Apa ini Mio Ha Astaga Itu dia yang aku buat Ha Kenapa tiba-tiba Rumah kita jadi banjir snowman Apa Ini semakin lama semakin keluar semakin banyak Waduh Sampai aku mau pergi dulu masuk ke dalam Hah Gimana cara masuk Aduh Gak bisa masuk Mio gak bisa masuk Hah Gara-gara siapa ini Aduh Gara-gara snowman dong Aku harus ketapelin dulu semuanya Biar bisa masuk ke dalam rumah Hah Pergi kalian Waduh Harusnya Harusnya aku kalau ketapelin Gak bisa masuk Seru juga nih Kalo misalnya kita banjir dalam rumah Semua snowmannya Sama-sama tidak mempunyai mulut dan hitung Seperti yang kita buat Waduh Ya terima lah itu Aku harus segera ketapelin lebih banyak dulu Gimana cara masuk Apa sudah bisa masuk belum Gak bisa Ayo coba kita masuk Sekarang lagi Eh Gak bisa masuk Ini keras banget Snowmannya Aku tahu Gimana kalau kak Yita masukin aku ke dalam Aku bakalan coba mengambil barang-barang di dalam Aku bakalan coba ketapelin dulu Aku masih belum menyerah Hah Kok belum selesai juga ya Pintunya semakin lama semakin terbuka Iya Sorry Mio kalo kena kamu Soalnya aku berusaha untuk membukanya Hah Gak bisa juga Aduh Semuanya baru dengan snowman Iya Waduh Snowman dengan bentuk yang sama Seperti yang kita buat Gimana nih cara masuk Coba kita buka dulu lagi Hop Buka gordennya Gak bisa dibuka Kalo kita mau masuk gimana Hah Gimana kalau kak Yita gendeng dan masukin aku ke dalam Oke kamu masuk ya Kamu eksplor sendiri ya kah Tentu aku masuk Mio Waduh Banyak banget snowmannya Ah benar Kita harus melihat ini Waduh gimana cara pergi keluar Kali ini Waduh Nyangkut nih semuanya Iya Seperti kalau merenang bola Wah Mio cepat kamu pergi keluar dari sini Waduh kita jadi nyangkut kan Iya Waduh akibat anak nakal Coba lihat sekarang Sudah banyak snowman yang kalian bangun Itu kan sama persis Tidak punya mulut dan tidak punya hidung Tidak talang kami Kami tersanggut di dalam Hah kenapa masih ada senyuman disini Biarkan saja Aduh semuanya salju Aku setidak tahan lagi Mio Semuanya snowman Coba aku lihat dulu Di dalam sana juga ada snowman Kalau disini Kamarnya pun juga Oke aku pergi Tapi selamatkan kami dulu Tolong Aduh pipiku kaya Kita berubah menjadi snowman Yuta dan Mio Pipiku kena ini Ah yaudah aku mau pergi dulu ya Kalau gitu semua manusia aku tadi ubah jadi snowman sih Bisa kembali lagi dalam 24 jam Tapi mungkin saat itu aku bakal jadi terkenal gara-gara berita Sekaligitu aku mau pergi dulu balik ke tempatku aslinya Aduh gara-gara snowman yang kita bangun Jadi seperti ini Iya jadi seperti ini kolam bola Aduh Ini namanya kolam snowman Oke teman-teman sampai disini deh videonya Jangan lupa subscribe Dadah Aku bahkan gak bisa meloncat Ah Aduh gimana nih aku kembali ke toilet Aduh gara-gara Mio Jangan disini Jangan ngumpal Oke teman-teman Dadah Sub indo by broth3rmax